Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee, Merce, Dr. Sarbini Abdul Murad memastikan bahwa tiga relawannya yang dikabarkan hilang kontak di Palestina telah berhasil dihubungi, di mana semuanya dalam keadaan sehat. Sarbini mengatakan, Pada kesempatan ini, kami akan mengklarifikasi berita yang beredar. Saya mencoba untuk bergerita kronologinya. Bahwa sekitar jam 3 kurang 15 ya, saya mendapatkan informasi dari sumber-sumber kami di RSI Gaza, Bahwa tiga relawan Merce, yaitu Reza Adila Kuniawan, Fikri Rofiul Haq, dan Farid Zanzadil Al-Ayubi, dua ditahan oleh IDF, dan satu tidak diketahui posisi yang di mana. Dan ini membuat kami risau, karena yang melaporkan itu adalah sumber kami yang langsung di RSI. Ini membuat kami terlisah, sehingga tiba-tiba ada berita yang keluar dari berita nasional, bahwa tiga relawan Indonesia yang ada di Gaza, yaitu dua ditabut tentang seraya, dan satu tidak ditabut yang banyak. Sehingga informasi ini membuat gelisah, baik Departemen Luar Negeri maupun kami. Kami diminta untuk memberikan klarifikasi atas berita ini. Maka pada kesempatan ini kami ingin mengkarifikasi bahwa sekitar jam 6.30 atau jam 5.30, kami mendapatkan kontak dari sumber kami, dan kami juga langsung bisa berkomunikasi dengan salah-salah relawan, yaitu Saudara Reza, dan kami mendanyakan informasi mereka, dan kami sempat berbicara dengan mereka, dan Reza mengatakan bahwa sekarang mereka bertiga ada di RSI Gaza, ya, di Gaza, di Gaza, di Gaza, dalam kondisi yang sehat dan selamat, dan sekarang lagi menunggu proses evakuasi ke selatan. Dan mereka ditemani oleh 600 warga yang masih berada di Rumah Sakit Indonesia, menunggu proses evakuasi ke selatan. Kemungkinan ada dua, pertama ke Kanyunis di Rumah Sakit An-Nasir, yang kedua ada ke Rafah di Rumah Sakit Eropa. Maka ini informasi yang membuat kami bahagia dan membuat kami sumringah, karena sudah 11 hari kami belum mendapatkan informasi ketiga relawan kami ini. Maka tadi adalah hari yang sangat bahagia bagi kami, karena kami bisa mendengar suara mereka. Yaka demikian, gratifikasi dari kami. Mudah-mudahan ini bisa. Jangan lupa subscribe ya!